Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Sumpah Ferdinand So, di video kali ini saya kedatangan satu buah paketnya guys ya Dan seperti yang kalian lihat di thumbnailnya, disini saya beli beberapa bakugan lagi nih guys Ini meskipun dari boxnya Hot Wheels, tapi ini isinya adalah beberapa bakugan guys ya Yuk langsung aja kita buka guys Dan pertama-tama, ini saya beli dari Tokopedia-nya Micmac Store nih guys ya Dan disini ada keterangan beberapa produknya nih guys ya Ada beberapa pieces bakugan gitu Yuk langsung aja kita buka guys ya Nah karena di video kemarin itu banyak banget teman-teman yang nyuruh saya buat beli bakugan guys Jadi saya akhirnya beli lagi dan bener-bener keracunan banget guys Disini saya langsung beli beberapa guys ya Yuk kita buka aja kira-kira apa aja bakugannya yang saya baru beli nih guys ya Nah ini dia, kita buka dulu Wow ini guys sudah terlihat nih guys ya Nah ini dia, kita lihat dulu ada apa aja Disini ada sebuah, nah ini guys ini ada bakugan yang kayak Pegasus gitu guys ya Namanya sini Pegatrix kayak gitu Dan ada apa lagi disini Ini ada yang kayak Serigala gitu guys ya Dia warna biru seperti ini Dan yang terakhir ini ada sebuah kayak T-Rex gitu guys Nah ini guys ya kayak T-Rex gitu dia warna hijau Dan ini udah kosong guys ya udah gak ada apa-apa lagi Tinggal bubble wrapnya aja So kita pinggirin aja Dan ini dia guys ya ketiga item bakugannya Yang saya beli dari Tokopedia guys ya Dan ini juga gak bakugan yang mahal-mahal banget guys ya Masih bakugan yang biasa aja Harganya kisaran Rp55.000 sampai Rp60.000an guys ya Kalau gak salah disini saya langsung beli tiga Karena di video kemarin waktu saya beli si Dragonite Maximus ini Nah yang ini guys ya Yang ini sama yang ini Itu banyak banget teman-teman yang suka Dan banyak juga teman-teman yang request buat saya beli lagi guys ya Buat saya borong bakugannya Dan di video ini langsung saya beli tiga pieces nih guys ya Cuman masih yang biasa aja guys Belum yang premium juga guys ya Kalau bisa lihat juga disini level kesulitannya baru kayak dua bar aja guys ya Dua bar, ini dua bar Bahkan yang T-Rex ini cuma satu bar nih guys Nah jadi kayak gitu guys ya Masih gampang-gampang semua Yuk langsung aja kita buka guys ya Mulai dari yang T-Rex ini dulu guys Yuk langsung aja kita unbox nih guys ya Dari yang T-Rex hijau ini Untuk packagingnya sih seperti ini aja guys ya Dia booster seperti ini Dan ini original dari Takara Tomi dan juga Spin Master pastinya Disini ada logonya guys ya Takara Tomi Dan juga logo bakugan yang khas banget nih guys Disini kita udah langsung dapet dua buah baku core guys ya guys ya Dua buah baku core dan juga satu buah Kayak semacam trading cardnya gitu guys Dan disini juga ada gambarnya Gimana nanti pas dia udah pop out guys ya Dia jadi bakal kayak gitu Yuk langsung aja kita buka guys Dia ini kayak di lakban aja sih guys ya disini Simple banget Di lakban bening seperti ini aja Saya bakal buka dulu guys ya Nah jadi nih guys Udah terbuka nih guys ya Disini dia kayak ada blisternya lagi Seperti ini aja kartnya Dan ini ada yang langsung jatuh gitu guys Ini kayak semacam Ya tutorial-tutorial gitu sih guys ya Kayak paperworksnya aja Seperti ini Dan juga cara-cara mainnya gitu guys Nah seperti ini guys ya Dia dapet paperworks kayak gini Dan ini dia Intinya ada disini Ini ada kartnya nih guys Nah disini ada kartunya Ini kartunya gambar T-Rex kayak gini guys ya Kita coba lihat dulu dari kartunya Dia seperti ini Wow ini udah lumayan lama banget sih guys Saya nggak beli bakugan guys ya Bakugan yang satu ini Kecuali yang kemarin tuh guys Bakugan yang besar kayak si Dragonite Maximus tuh guys ya Itu baru banget saya beli guys Nah ini deh dari kartunya Nah mantep guys Dapet sebuah kartu nih guys ya Tapi disini kayak kosong aja guys ya Blank space gitu Namanya adalah T-Rex nih guys Atau Trox gitu guys ya Bacanya Dan kalau yang kemarin tuh Saya dapet ini guys Dapet yang Dragonite Maximus ini Dan yang Ultima Maximus guys ya Waktu saya beli sih Dragonite Maximus yang besar ini guys Disini juga ada hologramnya gitu guys ya Di antara kedua kartu ini Kalau yang ini nggak ada guys Ini kayak kartu biasa aja sih guys ya Nah tapi nggak apa-apa guys Kita bisa kumpulin nih guys ya Ada banyak itu trading cardnya nanti Dan kemudian ini ada Dua buah baku core yang ada guys Disini guys ya Kita dapet dua disini Kita coba keluarin dulu Nah ini deh guys ya Dapet dua buah baku core Yang dimana ini ada besinya guys ya Alias kartu magnetnya gitu Jadi dia bisa bikin bakugannya Nanti jadi pop out guys Kita dapet dua disini Dan disini ada semacam Paperworks lagi Kita coba lihat dulu guys ya Ada apa lagi disini Ini kayak yang versi bahasa Jepangnya gitu sih guys ya Nah kayak gini aja Disini juga ada temen-temennya lagi tuh guys Yang lainnya guys ya Dari seri ini Nah jadi seperti ini aja Yuk langsung aja kita lihat guys Dan ternyata disini masih ada satu lagi nih guys Disini ada satu buah paperworks lagi guys ya Kita coba buka aja Nah masih sama sih guys ya Kayak cara-cara mainnya gitu Dan juga cara ngelipetan nih guys Cara dia bikin jadi bola lagi guys ya Dan seperti itu Dan ini dia untuk si bakugannya Kita langsung korenti guys ya Dia dali bubble-nya Nah dia seperti ini guys Wow mantep banget guys ya Cuman ini Untuk bagian tangannya dia masih manual guys ya Dan ini bakal saya taruh dulu guys Saya biarkan aja dia disini Dan kita langsung lanjut aja Kita unboxing lagi Yang warna biru nih guys Yang ini guys ya Nanti baru kita coba lipat semua Dan kita bikin pop out semuanya guys Yuk kita langsung lanjut lagi aja Disini ada yang warna biru Saya bakal buka dulu Oke dan ini dia Untuk yang warna biru ini Yang serigala nih guys ya Disini masih sama isinya Dan ini ada trading card game-nya juga Dan juga dua buah baku core-nya disini guys Nah ini dia Wah mantep banget guys ya Jadi kita selain ngumpulin baku gunnya Kita juga ngumpulin si baku core ini Dan juga trading card game-nya nih guys ya Disini mantep banget Jadi sekarang Jadi nambah koleksian saya kayak gini Jadi ini bisa ngumpulinnya banyak banget guys Selain baku gunnya bisa kartunya Dan juga baku core-nya Dan disini masih sama Ada kayak dua buah paperworks lagi Di bagian bawahnya Pastinya isinya sama aja Saya gak bakal buka lagi Dan ini dia untuk baku gunnya sendiri Yang warna biru ini Wow ini mantep nih guys Dan bisa dibilang Lumayan detail juga guys Untuk yang warna biru ini Coba keluarin aja Nah ini udah guys Wow ini keren sih guys Dia bentuknya kayak serigala seperti ini Dan juga ini detail banget sih guys Mantep banget Kita terus ini aja Nanti kita bakal review lagi Lebih detail dan juga Kita bikin dia jadi bulat lagi Dan kita pop out guys Sekarang langsung aja Kita buka lagi Yang terakhir disini Ada si pegatrix warna putih ini guys ya Yuk langsung kita buka lagi Oke ini dia guys yang pegatrix ini Masih sama pastinya isinya Ada sebuah paperworks lagi Ada paperworks juga Disini ada banyak banget paperworksnya Dan ini dia Kita langsung keluarin aja Nah ini udah guys ya Disini ada pegatrixnya Yang warna putih ini Dan juga disini ada trading card gamesnya Kita cabut aja Seperti ini Dan ini ada dua buah Baku corenya nih guys Pastinya masih sama semua guys ya Package kontennya Nggak ada yang berbeda Nah disini Dapetnya nih guys Nah ini dapetnya kembar guys ya Dia kayak warna hijau gitu Dia gambar kepalan tangan Dan ini dia trading card game-nya guys ya Jadi saya nih Dapet banyak nih guys Nah jadi sekarang saya punya beberapa guys ya Jadi bisa dikumpulin semuanya Nanti saya mungkin bakal beli Card pack-nya nih guys Yang khusus kartunya aja Buat di unboxing ke teman-teman semua Dan juga Karena bakuannya ini udah ada beberapa guys ya Sepertinya saya perlu storage case-nya nih guys Kalian setuju atau nggak guys Saya beli storage case-nya Dan juga card pack-nya guys ya Buat di koleksi semuanya Dan juga buat nyimpen si beberapa baku gun ini guys Kalian coba tulis komentar di bawah guys ya Dan ini dia untuk si pegatrixnya Kalian langsung keluarin aja Wow ini langsung kebuka bagian sayapnya guys ya Coba keluarin dia Ini agak keras nih guys Nah wow ini keren sih guys ya Dia langsung kebuka kayak gini Ada sayapnya Dan jadi ini dia Ketiga-tiganya guys ya Yuk langsung aja kita coba satu persatu Oke jadi ini guys ya Ketiga-tiganya Disini ada si pegatrix Ada si t-rox Dan juga ada si serigala ini guys Dan disini ada beberapa baku core-nya Yang udah kita dapetin Dari package kontennya Waktu kita beli mereka guys ya Dan disini juga ada beberapa kartu lagi nih Nah ini dia ketiga kartunya Yang kita dapetin Waktu beli mereka-mereka ini guys Oke jadi seperti itu Dan sekarang Saya bakal bikin dia jadi bola dulu guys ya Dan kita bakal langsung aja Pop out-in dia Di atas baku core-nya guys Oke guys Sekarang ketiga-tiganya Sudah jadi bulat lagi nih guys ya Sudah jadi seperti bola ini Dan langsung aja kita susun nih guys Disini ada beberapa baku core-nya Langsung kita susun acak aja guys ya Dan kita langsung bakal coba Rolling mereka nih guys Seharusnya ini dimainin Ini di atas matrasnya guys ya Cuman karena saya belum punya arenanya gitu Jadi kita langsung coba aja Dia di meja seperti ini guys Disini udah saya gabung juga Sama baku core yang saya dapetin Waktu beli si Dragonite Maximus guys ya Nah disini kita langsung gabungin aja Nah kurang lebih seperti itu lah guys ya Dan disini ada beberapa kartu-kartunya Ini kita pinggirin Yuk langsung aja kita rolling guys ya Disini ada logo magnetnya seperti ini Kita coba aja Mudah-mudahan bisa langsung pop nih guys ya Satu, dua, tiga Nah langsung pop tuh guys ya Disini dia nginjek di baku core Yang logonya seperti ini guys Dan disini ada poinnya guys ya Kalau nggak salah Nah ini dia B plus 150 Dan saya juga kurang paham guys ya Gimana cara mainnya Saya lebih suka ke koleksinya aja guys Nah jadi dia udah berhasil pop seperti ini guys ya Kita terus sini aja Dan berikutnya ini yang hijau nih guys ya Coba kita rolling lagi Dia di baku corenya Satu, dua, tiga Nah wow dia gampang banget guys Langsung pop guys ya Dan ini tangannya harus dibukanya manual seperti ini guys Nah kayak gitu guys ya Dia bukanya manual seperti ini Si T-Rex ini Dia mendarat di baku core yang logonya Kayak protect ini guys ya Kayak perisai gitu Kita taruh sini aja Dan yang terakhir nih guys Yang terakhir ini ada si Pegatrix nih guys ya Langsung kita coba aja Satu, dua, tiga Nah wow Dia itu langsung pop di yang logo tangan hijau nih guys ya Entah ini untuk attack mungkin guys Coba kalian terus komentar di bawah guys ya Karena saya juga masih pemula banget Untuk pengenan baku gun ini Nah dia jadi seperti ini guys Wow ini bener-bener keren banget sih guys Oh yang terakhir guys Yang terakhir disini ada yang Ultima Maximas nih guys ya Ini yang saya dapetin dari waktu beli Dragonite Maximus Kita langsung coba aja guys ya Kita barengin aja dia disini Satu, dua, tiga Nah wow langsung pop nih guys ya Jadi dia seperti ini Dan itulah dia guys ya Keempat baku gunnya Yang udah saya punya sejauh ini Baru banget keracunan nih guys ya Baru banget keracunan sama baku gun ini Nah dari keempat ini yang mana nih Yang jadi favorit kalian Coba kalian terus komentar di bawah guys ya Dan buat temen-temen yang pengen nonton video saya Unboxing si Dragonite Maximus ini Kalian bisa langsung cek aja di channel saya guys ya Itu ada videonya Kalian langsung klik aja dan ditonton guys Nah jadi kurang lebih seperti itu guys ya Untuk video saya hari ini udah unboxing Baru orang baku gun nih guys Dan gimana kalau saya beli lagi guys ya Beberapa serinya lagi dari baku gun ini Apalagi saya belum beli yang premium-premiumnya nih guys Yang tingkat kesulitannya lumayan susah guys ya Kalian kalau setuju Coba tulis komentar di bawah guys Nah jadi kurang lebih seperti itu aja Untuk video kali ini Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan juga di subscribe pastinya Ke channel Sofra Dinan Oke guys Thank you for watching See you next video Bye-bye Bye